hai 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 Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh salam sepur saya berada di lokasi tempat PLH ya ketika itu di tahun 1983 dimana kereta barang anjlok dan jatuh ke bawah posisinya PLH tersebut ada di jembatan kedua dari arah barat dan timur yaitu di tengah-tengah bukit adungora ya hai 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 kereta barang tersebut yang ditarik oleh CC201-15 dan DC201-06 sebelum itu sempat anjlok atau anjlok luar jalur jembatan di BH 8508 di kilometer 198 petak leles sebab jiro saya melintas di jembatan ini ketika jadwal kereta sedang kosong ya jadi saya sudah dijadwalkan semata matang mungkin untuk melintas di jembatan ini kereta umum kereta lokal maupun kereta apapun tidak ada yang melintas ketika saya melintas di jembatan ini bagi kawan-kawan teman-teman dan baraya semua dan coba-coba untuk melintas jembatan ini ketika jalur ini dengan jadwal kereta yang aktif ya yang coba-coba karena sangat berbahaya sekali saya tidak menganjurkan ya teman-teman kawan-kawan semua untuk melintas di jembatan ini tanpa mengetahui jadwal kereta yang akan segera melintas di jalur ini sangat berbahaya sekali ya Oke saksikan aja videonya setelah ini ada narasi yang menceritakan tentang PLH kejadian waktu itu simak sampai ramad disinilah lokasi di mana kereta barang yang ditarik oleh CC201 yaitu double traksi yang amrol dari atas ke bawah dari 15 gerbong 10 gerbong lah yang terjun ke bawah yaitu kereta barang dan dari 8 orang lima di antaranya meninggal dunia di tempat ketika itu kejadiannya adalah di waktu dunia hari tanggal 30 Mei 1983 yang kejadiannya sudah sangat lama sekali ya terjadi PLH yang luar biasa yaitu kereta barang yang terjun bebas dari jembatan sesakari kil ini di balik keindahan jalur ini kita tidak pernah tahu ternyata pernah ada kejadian yang sangat luar biasa yaitu kereta barang yang anjlok dan jatuh ke bawah jembatan jalur ini berada di petak antara stasiuneles dan lebak joro tepatnya yaitu jembatan BH 508 di kilometer 198 petak leres lebak joro kereta barang yang ditarik oleh CC201 15 dan CC201 06 yang mengalami anjlok dan keluar jalur jembatan ini yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia lima meninggal di lokasi dan tiga di rumah sakit dan dua orang pun yang luka berat juga ada ya jalur ini adalah jalur yang sangat luar biasa pemandangannya dan sengaja dibuat oleh Belanda pada waktu itu untuk memanjakan mata penumpangnya ketika melintas di jalur ini atau tempatnya di petak lebak joro leles lokasi yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan jurang-jurang terjal Hai dan ada beberapa jembatan disini ya Hai dan disana itu adalah jembatan pertama dari arah timur dan juga sempat ada kejadian kereta pasundan yang mengalami selip atau anjlok pemandangannya sangat luar biasa bukan di jalur ini dan yang kesana adalah yang ke arah lebak joro atau tepatnya ke arah stasiun lebak joro dari antara ketiga jembatan disini jembatan inilah yang paling terpanjang yaitu kejembatan yang terjadinya PLH kereta barang pada tahun 1983 jembatan ini adalah saksi bisu ketika PLH tersebut terjadi tepatnya Senin dini hari ya sebuah kereta barang yang mengalami anjlok dan jatuh ke bawah jembatan yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia sebagai ilustrasi disana ada kita parcel yang akan segera melintas di hadapan saya yaitu kereta parcel selatan dengan relasi Surabaya-Bandu kereta parcel tersebut akan melintas di tempat dimana kereta barang waktu itu anjlok dan jatuh ke bawah jembatan selamat menikmati 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 ke Stasiun Lebak Jeloh terus langsung menuju ke arah Bandung ini adalah sedikit kisah tentang terjadinya PLH ketika kita warang itu anjelok dan jatuh ke bawah jurang tahun 1983 yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia kita semua berharap bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali di saat-saat ini 30 Mei 1983 diniah hari ketah barang CC201-15 dan CC201-06 yang mengalami PLH hebat di jembatan ini bagi korban yang meninggal semoga arwahnya diterima di sisinya Amin Oke lor terima kasih yang telah menyimak ke video saya tentang PLH tahun 1983 ketika itu yaitu kita barang mohon maaf bila banyak kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh